Jika jenazah tidak punya harta peninggalan, makir sama sekali gak punya peninggalan Jika jenazah tidak punya harta peninggalan untuk membeli satu lembar Gak ada hartanya sama sekali, untuk membeli satu lembar pun gak bisa Nah ini gimana? Darah adalah najis, tapi orang yang mati syahid dikavani dengan baju perangnya Yang bersimbah darah Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan Laki-laki tiga, perempuan lima Ini kesempurnaan, kita celendrehkan disini Kita sudah sampai kepada bab yang keempat Yaitu mengafani jenazah Mengafani jenazah, maksudnya mengafani adalah Mengenakan kain penutup pada jenazah Sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya Ada pun syarat mengafani Apa sih syaratnya yang dianggap kapan itu sah Sehingga gugurlah kewajiban kita Pertama adalah Mengenakan mengafani dengan kain yang suci Harus suci Kecuali jenazah yang mati syahid Bersimbah darah Jumhur ulama darah adalah najis Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal Darah adalah najis, tapi orang yang mati syahid Dikafani dengan baju perangnya Yang bersimbah darah Tapi orang normal begini harus suci Dari darah, dari apapun Boleh dengan warna apapun Boleh dengan warna apapun Aslinya begitu Tetapi yang paling utama adalah Dengan kain putih Yang Nabi mengatakan Nabi mengajar Menganjurkan kita untuk banyak Menggunakan kain putih Bahkan kita disuruh untuk mengafani Yang meninggal dunia dengan kain putih Saat hidup Kita dianjurkan untuk menggunakan kain putih Dan bagi yang mati Dianjurkan untuk dikafani dengan kain Ini bukan berarti kain yang lain Tidak boleh Boleh warna merah, putih, kuning, hijau Tapi yang paling utama kain putih Jadi suci Pertama syaratnya Yang kedua adalah Menutup sekucur tubuh Sekucur badan jenazah Dan dapat dililitkan Maksudnya bukan sekedar menutup dari atas Lalu dikoyang Yang kelihatan Tidak dililitkan Nanti bisa meliputi Sekucur tubuh jenazah Kecuali nanti ada pengecualian Bagi orang Muhrim Orang yang meninggal dalam keadaan Ikhram haji atau umrah Maka Tidak harus melilit ke sekucur tubuhnya Bagi pria Kepalanya dibuka Bagi perempuan Wajahnya dibuka Kita berperan sebagai orang yang haji Atau umrah Di saat dikubur Jadi seperti orang yang haji Bacunya Baik Kemudian ada batasan minimal kain kafan Batasan minimal kain kafan Untuk jenazah adalah Satu kain kafan Kain kafan yang menutupi sekucur tubuhnya Satu sudah cukup Ada mayat Kita cari kain Satu Kita kenakan kain satu Untuk menutupi sekucur tubuhnya Cukup sudah sah Tapi disana ada kesempurnaan Ada pun kesempurnaannya ada Ada pun kesempurnaannya Terdapat perbedaan antara Laki-laki dan perempuan Laki-laki tiga Perempuan lima Ini kesempurnaan Kita cilindrihkan disini Jenazah Kapan jenazah laki-laki Kalau laki-laki bayangin Laki-laki mana Dia dulu Jenazah yang mempunyai Harta peninggalan Dia meninggalkan harta Atau tidak Makanya dalam Membagian waris itu Harta waris Tidak boleh diwaris dulu Kecuali Sudah diselesaikan Urusannya Urusan hutang kepada Allah Hutang kepada manusia Wasiat Urusan hutang kepada Allah Enadar Urusan Haji Kalau sudah wajib-haji Sebelum diwaris Sebelum diselesaikan Tidak boleh diwaris Ingat Yang ada orang tuanya Meninggal dunia Jangan serta-merta Membagi harta waris Dan memang Membagi harta waris Itu hendaknya Secepatnya Jangan menunda-nunda Kalau menunda Yang main syaitan Tertigaian Na'udzubillah Syaitannya gede waris Tapi pun demikian Seburu-buru apapun Tidak boleh Kecuali selesai lima Satu Urusan kepada Allah Mungkin dia pernah Wajib haji Atau wajib umrah Enadar Kemudian utang kepada manusia Beresin dulu utangnya Kemudian urusan zakat Jika memang jatuh tempo Untuk bayar zakat Keluarkan dulu zakatnya Wasiat Wasiat harus tanya kepada ulama Wasiat benar atau tidak Ini Jangan-jangan wasiatnya salah Atau tidak harus penuhi Yang kelima adalah ini Biaya perawatan jenazah Kain kafannya Kalau ada peninggalan Kalau kain kafan Selagi ini belum Tidak boleh dibagi itu waris Nah kain kafan bagi jenazah Yang punya harta peninggalan Jika jenazah punya harta peninggalan Dan ia tidak punya hutang Atau utang Serta tanggungan Yang dapat menghabiskan harta tersebut Apakah zakat ini Selagi masih ada sisa Dari zakat Dari hutang Dari ini Kok masih ada sisa Maka kain kafan Yang paling sempurna Untuk jenazah Laki-laki tersebut Adalah tiga lembar Jadi harta Segitu banyak Yang ditumpuk miliaran Dia hanya punya hak Diambilkan Tiga lembar Kain Untuk dibawa Ke kubur Kalau ternyata Dia punya kiki emas Kalau ahli waris Yang tidak terima Copot Itu kiki emas Kalau tidak terima Karena mau ada nilainya Barangkali untuk beli beras Makanya sangat rugi Kalau orang diberi Harta melimpah Meninggal dunia Tidak dibawa Caranya membawa Gimana titipkan Ke tempat mulia Masjid Besantren Wakil miskin Dan seterusnya Ternyata hak kita itu Dari harta yang kita tumpuk Itu dari Itu semuanya Hanya selembar Tiga lembar kain Hak Artinya boleh diambil Tiga lembar kain Jika jenazah Mempunyai harta peninggalan Yang masih tersisa Setelah melunasi Hutang dan kewajibannya Tadi Maka sebelum Harta tersebut Diwaris oleh Ahli warisnya Jenazah mempunyai Hak Dari harta tersebut Untuk dibelikan Tiga lembar Kain kafan Ada pun Jumlah kain kafan Yang wajib Bagi jenazah Laki-laki Adalah satu lembar Wajibnya satu lembar Tapi kesempurnanya Ada sampai tiga Boleh diambil tiga Kalau ternyata Keluarganya Fakir sekali Ya Ya Tetap haknya tiga Seandainya satu Sah Sedangkan tiga lembar Kain kafan Adalah sebuah Kesempurnaan Dan haknya Jenazah Atas hartanya Jika jenazah Tidak punya Harta peninggalan Nah ini Gimana Fakir sama sekali Tidak punya peninggalan Jika jenazah Tidak punya Harta peninggalan Untuk membeli Satu lembar Tidak ada Hartanya Sama sekali Untuk membeli Satu lembar pun Tidak bisa Maka wajib Bagi kita Untuk mencari Atau membelikannya Dari harta kita Farduki fayah Baru disini Berfungsi Di dalam Bab kafan Cuman Kalau seandainya Ada orang Berderma Kain kafan Untuk orang meninggal Dunia Ya sah saja Tidak perlu Diambilkan Dari harta waris Kan sekarang Ada Misalnya Perkumpulan Di kampung Itu adalah Penyediaan Kain kafan Sah Ini Gambarannya Jika Seandainya Tidak ada Itu semuanya Tidak ada Penyediaan Kain kafan Tidak ada Orang berderma Kain kafan Maka Diambilkan Dari Uangnya Jika ternyata Tidak punya Duit sama sekali Kita yang Wajib Membelikannya Kalau kita Pelit Tidak Membelikannya Dosa Kita semua Dan jika Kita tidak Mencari Atau tidak Membelikannya Maka Kita akan Dapatkan Dosa Semua Dari kita Karena Hukum Mengafani Dengan Satu lembar Kain kafan Atas Kita yang Hidup Kita wajib Mengeluarkan Satu lembar Kalau Memang Mereka Tidak punya Harta Jika kita Tidak punya Harta Ternyata Kita Fakir Semuanya Tidak Punya Juga Tidak Punya Untuk Membelikan Kain kafan Tersebut Maka Dibelikan Dari Harta Baitul Mal Harta Negara Dan Itu Pun Hanya Satu Lembar Tidak Boleh Lebih Karena Bukan Harta Dari Waris Bukan Harta Waris Bukan Hartanya Mayat Kalau Hartanya Mayat Haknya Tiga Kita Satu Kita Wajib Mencarikan Satu Kelebihnya Adalah Kesunahan Saja Untuk Kesempurnaan Dalam Mengafani Ini Adalah Untuk Kaum Pria Catatan Jadi Wajib Mengafani Kami Buat Catatan Disini Ini Kami Harap Ini Kita Bisa Jadi Panduan Agar Lebih Sempurna Di Dalam Merawat Jenazah Kami Yakin Yang Dilakukan Di Kampung Kampung Sudah Sah Cuman Target Kita Kan Tidak Hanya Sah Tapi Harus Lebih Meningkat Menjadi Lebih Sempurna Jadi Kami Berharap Khususnya Para Pemimbing Dan Sebagainya Ini Kami Tulis Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Kita Mudah Difahami Insya Allah Dan Ini Kami Baca Ini Catatan Wajib Mengafani Dengan Satu Tiga lembar Tersebut Tidak Diharuskan Tiga lembar Bagi Kampung Ria Ini Perhormuannya Besok Tiga lembar Tersebut Tidak Diharuskan Dari Setiap Lembarnya Menutupi Seluruh Tubuh Jenazah Tidak Akan Tapi Yang Jelas Pada Akhirnya Dengan Tiga lembar Itu Menjadi Tertutup Semuanya Tiga lembar Menjadi Tertutup Semuanya Yang Terpenting Andalah Sekucur Tubuh Akan Tertutup Dengan Tiga lembar Tersebut Bukan Harus Lembar Menutupi Semuanya Dan Nanti Ada Caranya Waktu Menata Kainnya Itu Ada Disini Kita Tulis Gambarnya Baik Kemudian Kalau Untuk Perempuan Kalau Jenazah Perempuan Sama Wajibnya Hanya Satu Lembar Mengutupi Sekucur Tubuhnya Akan Tapi Ada Kesempurna Ini Kesempurna Sebagai berikut Ada Gamis Istilah Nanti kita terangkan Gamis Kayak apa Gamis Ada Khimar Ada Izar Kemudian Dua lembar Kain Jadi Lima Potong Potong Yang pertama Gamis Gamis Itu adalah Kain Yang diperkirakan Nanti Kalau melilit Badan wanita Tersebut Menutupi Badan Sampai Kaki Dari Sini Sampai Kaki Panjang Jadi Kita Potongkan Kain Sepanjang Badan Sampai Kaki Maka Disebut Dengan Sebutan Gamis Sebab Kalau itu Dijahit Akan Jadi Baju Gamis Beneran Kan Gitu Kemudian Yang kedua Khimar Nanti Dipotong Kain Diletakkan Kain Yang Menutupi Kepala Nanti Diletakkan Di bagian Kepala Jadi Dikira-kira Nanti Akan Diletakkan Di atasnya Mayat Pas Ke Kepalanya Artinya Seandainya Hidup Itu Bisa Jadi Kerudung Buat Dia Cuman Tidak Dijahit Sekarang Kemudian C Izar Izar Itu Adalah Kain Yang Menutup Antara Pusat Dengan Lutut Jadi Nanti Akan Dipotong Kain Selebar Itu Diperkirakan Kalau Jenazah Ditumbangkan Di atasnya Lalu Dililitkan Maka Itu Nanti Akan Menutupi Antara Pusat Dengan Lutut Kemudian Dua Lembar Cuman Susunannya Dua Lembar Itu Paling Bawah Nanti Dua Lembar Paling Bawah Baru Di atasnya Ada Kepala Kanan Kanar Di atasnya Mayat Di atasnya Nanti Satu-satu Kepalanya Dilipat Kemudian Izar Dilipat Kemudian Gamisnya Kemudian Lipatan Yang Lebar Sampai Tidak Terlihat Jasadnya Seperti itu Gambarannya Untuk Mendapatkan Kesempuran Ini Bisa Diambilkan Dari Hartanya Bagi Yang Tidak Bersuami Nah Ini Beda Kalau Perempuan Subhanallah Sampai Meninggal Dunia Harta Perempuan Tidak Boleh Dikanggu Kalau Laki-laki Tadi Kalau Meninggal Dunia Kan Diambilkan Dari Hartanya Sendiri Tapi Kalau Seorang Istri Meninggal Dunia Itu Tidak Mengambil Bagian Dari Waris Wajiban Suaminya Untuk Membelikan Kain Kavan Diambilkan Dari Suami Suami Yang Membelikannya Untuk Mendapatkan Kesempurahan Ini Bisa Diambilkan Dari Hartanya Bagi Yang Tidak Bersuami Atau Dari Harta Suaminya Bagi Yang Bersuami Jadi Bagi Yang Bersuami Warisannya Utuh Diwaris Anak Anak Nggak Akan Dikurang Untuk Kain Kafan Sampai Matipun Diurusi Sama Suami Yang Bersuami Baik Ada Jumlah Kain Kafan Yang Wajib Bagi Jenazah Perempuan Adalah Sama Seperti Halnya Jenazah Laki Laki Yaitu Selembar Kain Artinya Kalau Tidak Ada Semuanya Kasusnya Nggak Ada Harta Peninggalan Dan Sebagainya Diambil Kita Punya Kewajiban Membelikan Berapa Satu Lembar Kain Kalau Tidak Diambilkan Dari Harta Negara Nggak Bukan Kalau Suaminya Nggak Ada Hartanya Juga Kita Yang Wajib Mengeluarkan Kita Membelikannya Kita Nggak Punya Duit Semuanya Dari Baitul Mal Dari Harta Negara Dan Hanya Satu Lembar Baik Kemudian Kain Kafan Bagi Orang Yang Ehrom Muslim Seorang Yang Ehrom Muhrim Dalam Keadaan Ehrom Jadi Setelah Niat Ehrom Niat Umrah Atau Niat Haji Namanya Ehrom Kan Ada Larangan Larangannya Maka Bagi Mereka Yang Meninggal Dalam Keadaan Ehrom Rinciannya Sama Dengan Yang Tidak Ehrom Sama Semuanya Rincian Bajunya Kayak Tadi Sama Cuman Bedanya Jika Perempuan Dibuka Wajahnya Seperti Waktu Dia Haji Atau Umrah Laki-laki Dibuka Sampai Disini Insyaallah Ada Satu Laki Mati Syahid Sempurna Orang Mati Syahid Mati Di Bindan Laga Syahid Akhirat Syahid Dunia Akhirat Syahid Ada Tiga Macem Syahid Dunia Akhirat Yaitu Orang Mati Di Bindan Laga Yang Perangnya Ikhlas Karena Allah Maka Di Dunia Dia Diperlakukan Sebagai Orang Mati Syahid Di Akhirat Mati Syahid Ada Syahid Akhirat Mati Kena Covid Kena Wabah Gempa Terjepit Segala Macem Tenggelam Itu Mati Syahid Melahirkan Mati Melahirkan Mati Syahid 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 Akhirat Tapi Di Dunia Tetap Diperlakukan Seperti Orang Biasa Ada Syahid Dunia Saja Kelihatannya Mati Di Bindan Laga Tapi Itu Kan Hanya Allah Yang Tahu Kita Tidak Boleh Mendukan Duga Tapi Niatnya Bukan Karena Allah Di Dunia Syahid Dunia Dan Akhirat Atau Syahid Dalam Peperangan Bersimbah Darah Baik Menutupi Sukucur Tubuh Atau Tidak Sudah Dikubur Begitu Saja Dan Boleh Diganti Dengan Kain Kafan Seperti Layaknya Orang Meninggal Boleh Kalau Diganti Akan Tapi Lebih Baik Adalah Dikafani Dengan Kain Kafan Baju Perangnya Sampai Disini 어떠an Pah Dikafani